14 Februari ada pemilu, pemilu dipilih sesuai hati, ibu-ibu Forsyka jangan malu-malu, kita have fun hari ini. Selamat datang kepada Bapak Samdita Unggul selaku pengawas lembaga jasa keuangan, saya sampaikan juga selamat datang kepada Ibu Lia Dwi Hartanto serta Ibu Anida Amin Subagyo, serta teman-teman yang sudah join by online maupun hai ibu-ibu Forsyka yang cantik-cantik dan baik hati ini. Selamat datang, perkenalkan nama saya Ulvaro Bina, saya adalah AM, statusnya di sini di bawah Witel. Hari ini kita akan menjalani finansial literasi yang akan disampaikan oleh Bapak Samdita Unggul, yang kedepannya nanti akan membuat kita menjadi istri pintar dengan keuangan yang sehat. Tema hari ini adalah membangun masa depan keluarga dengan finansial literasi. Tentunya pelatihan hari ini itu tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu dari Forsyka, tapi saya juga lihat ada beberapa teman saya yang baru menjadi ibu-ibu muda, termasuk saya menjadi ibu nantinya. Semoga pemaparan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan lagi untuk teman-teman yang belum melakukan absensi juga, dan melaksanakan pre-test yang tadi di sebelumnya dilihatkan untuk mengisi. Lalu untuk selanjutnya, kita akan mulai acara dengan menyanyikan lagu Jayalah Telkom Indonesia dan Mars Forsyka Tel. Dipersilahkan mas, hadirin dimohon berdiri ya. Terima kasih. 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 sehat gitu ya kita tes ya Forsyka Tel istri keluar yang di online harus join juga ya nanti saya tes selanjutnya akan lebih baik kalau kita buka acara hari ini dengan pembacaan doa berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan berdoa dapat diakhiri sebelum kita memulai acara berikutnya kita akan menyambut fire briefing dari ketua Forsyka Ibu Dwi Hartanto kepada Ibu Dwi Hartanto dipersilakan Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan Semangat pagi Terima kasih yang saya hormati Ibu Anida Amin selaku Wakil Ketua Forsyka Telgrup Telkom Regional 6 yang saya hormati Bapak Samdito Unggul selaku Pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang saya hormati Ibu-ibu Senior Leader juga Ibu-ibu GMW Tel yang mungkin sekarang bergabung melalui Zoom yang saya hormati Ibu-ibu Pengurus yang saya hormati seluruh anggota Forsyka Telgrup Telkom Regional 6 baik yang mengikuti secara langsung ataupun melalui online Marilah Ibu-ibu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan keselamatan sehingga kita dapat sampai ke tempat ini kemudian kita semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad Salahu Alaihi Wasalam beserta para sahabatnya juga pengikutnya hingga akhir jaman Ibu-ibu yang saya hormati pada pagi ini kita akan mengadakan kegiatan yang digawangi oleh seksi pendidikan juga dibantu oleh seksi ekonomi yaitu pelatihan tentang finansial literasi dengan mengangkat tema istri pintar membangun masa depan keluarga dengan finansial literasi tentunya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai istri harus pintar memanajikan keuangan itu baik untuk masa depan bagaimana mungkin caranya kita menyimpan atau menabung untuk masa tua kita untuk di masa pensiun kita kemudian bagaimana sih caranya kita memilih pinjaman atau apabila kita memerlukan pinjaman mungkin bagaimana sih kita memilih lembaga keuangan yang aman untuk kita bisa meminjam di lembaga tersebut kemudian beberapa hal tentang keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dari OJK Bapak Samdito semuanya akan disampaikan mengenai keuangan harapannya semoga setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak tersebut kita bisa semakin pintar dan semakin bijaksana dalam mengatur hal-hal tentang keuangan mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samdito dan juga Bu Suci dari OJK yang telah bersedia menjadi pembateri di pagi hari ini terima kasih juga kepada Bu Nining Bu Yeni dan semua pengurus yang telah membantu sehingga terlaksana acara ini terima kasih juga kepada Ibu-Ibu atas kehadirannya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu untuk sambutannya Ibu Lia Dwi Hartanto maaf Ibu tadi Lianya kepleset selanjutnya kita sudah ada di inti acara kita akan mendengarkan langsung materi dari Bapak Samdito Unggul selaku pengawas lembaga dari OJK dipersilahkan kepada Bapak Samdito Unggul untuk baik terima kasih yang saya hormati Ibu Lia Dwi Hartanto Ketua Pengurus Ketel Regional Ibu Aninda Amin Ibu Ibu Nining dan Ibu-Ibu sekalian di sini dan yang hadir secara online juga terima kasih telah memberikan kesempatan kepada OJK untuk memberikan edukasi dengan tema istri pintar keuangan sehat kebetulan judulnya sesuai request panitia membangun masa depan keluarga dengan literasi keuangan saya sebenarnya iri Ibu kalau Ibu istri-istri itu kan ada forsi katel karena saya mau ikut forum silaturahmi suami telkom enggak ada Ibu kebetulan istri saya di telkom Witel Samarinda Ibu tadi ada saya lihat online dia tadi Buspita mana Buspita ada kah keselihatan tadi Ibu jadi di OJK Kaltim itu ada dua satunya suaminya di telkom saya istrinya di telkom tapi enggak ada forum silaturahmi suami karyawan telkom masalahnya jadi saya enggak bisa ikut baik terima kasih saya lanjut langsung ke materi Ibu ya perkenalkan nama saya Samdito Unggul Widodo saya kebetulan ditugaskan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan di OJK Provinsi Kalimantan Timur saya akan mulai presentasi atau tayangan ini dengan why invest kenapa harus berinvestasi jadi Ibu-Ibu itu gurunya anak-anak jadi gurunya bangsa jadi yang harus pinter duluan itu Ibu-ibunya makanya disini kami coba memberikan apa namanya materi sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan panitia jadi kalau kenapa harus investasi Ibu-Ibu kalau kita lihat nilai mata uang itu ya 50 ribu di tahun 95 waktu saya umur 2 tahun itu mungkin keranjang belanja hypermart itu bisa penuh Ibu tapi kalau di 2015 atau bahkan sekarang ya 2024 50 ribu itu dapat minyak goreng 2 liter sama gula setengah kilo jadi inflasi itu gak bisa dihindarkan rata-rata edu inflasi per tahunnya itu 3 sama dengan 5% jadi kalau ditanya kenapa harus investasi ya karena nilai uang kita semakin menyusut kemudian saya akan mencoba simulasikan Ibu-Ibu menabung versus berinvestasi jadi kalau mindsetnya orang tua zaman dulu ya saya ingat waktu sekolah itu guru-guru saya kan rajin hemat pangkal kaya rajin menabung itu kita bisa kaya padahal kalau kita simulasikan ya Ibu ya jadi nanti ada 2 skenario Ibu-Ibu sekalian skenario pertama kita menabung uang 1 juta dan skenario kedua kita akan berinvestasi dengan uang sama-sama 1 juta jadi dengan skenario menabung ya misalnya kita menabung di bank ABC imbal atau bunga bunga tabungan kita itu setahun itu hanya 2% tapi ada biaya administrasi yang bermacam-macam rata-rata 5 ribu per bulan belum termasuk kiruan ATM gitu ya jadi kalau kita nabung selama setahun Januari 2024 kita nabung nanti di Januari 2025 kita ambil uang kita bukan tambah tapi nanti setahun lagi uang kita kalau kita tabung ke bank itu jadi 960 ribu itu kalau kita menabung terus kalau misalnya kita berinvestasi saya coba investasi simulasi yang pertama adalah kita beli saham brand kalau ibu-ibu familiar dengan Barito Renewable Energy yang baru ibaratnya IPO di 10 Oktober 2023 sejuta dalam kurun waktu 3 bulan di Desember 2023 itu harga Barito itu dari yang hanya 1000 per lembar itu jadi 6750 per lembar jadi kalau kita investasi sejuta 3 bulan aja duit kita jadi 6.750.000 ini perbedaan ya bu antara menabung dan investasi terus kita simulasi lagi nih misalnya nih ibu lia tahun 2004 punya duit 20 juta bu ibu menabung di bank ABC terus kita ambil sekarang ibu ya jadi setelah 20 tahun uang ibu itu menjadi 26.800.000 setelah ditambah bunga dan dikurangi dengan biaya administrasi tapi bayangkan bu kalau bu lia di tahun 2004 beli tanah di balikpapan baru bu sebelum dikembangkan oleh si Narmas dan teman-temannya itu kurang lebih 20 juta di 2004 itu saya kemarin nanya-nanya ke warga sekitar 1 hektar bu dapetnya bu 2004 kalau dijual sekarang 2024 itu rata-rata sudah gak ada yang jual bahkan sudah pada jadi rumah gitu kan harga NGO per peternya di balikpapan baru 2.500.000 per meter jadi 20 juta di 2024 kalau kita belikan tanah nilainya 25 M bandingin kalau kita menabung gitu uangnya hanya bertambah 6.800.000 selama 20 tahun tapi kalau kita investasi maka nilainya tentu saja kan sangat berbeda terus gimana mau langsung investasi gitu ya gas invest tunggu dulu jadi investasi itu kalau kata netizen yang banyak ya kita lihat kasus-kasus penipuan investasi gitu ya karena begini tahu-tahu investasi aja langsung kalau ibarat tangga itu kita gak ngelewati beberapa langkah gitu langsung 5 tangga kita lewati ya jatuh nanti jadinya jadi sebelum kita mau berinvestasi ingat kita butuh menyisikan yang pertama pengeluaran wajib kita kemudian kita punya asuransi kita punya emergency fund siapa tahu anak-anak sakit orang tua sakit yang masih ada orang tua dan lain-lain baru kita investasi karena semua investasi itu ada risikonya nah nanti ditayangan sejunya akan coba saya jelaskan sebelumnya saya ingin jelaskan dulu tentang OJK jadi otoritas jasa keuangan itu dibentuk berdasarkan amanah undang-undang 21 tahun 2011 dulu kami bergabung bersama dengan Bank Indonesia di bidang pengawasan powerbankannya dan di kementerian keuangan di bidang pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank tapi di tahun 2011 itu muncullah undang-undang 21 sehingga kami menjadi satu dinambahkan otoritas jasa keuangan yang bertugas mengatur mengawasi dan melindungi industri jasa keuangan ditambah melindungi konsumen dan masyarakat jadi di poin nomor tiganya itu salah satunya adalah kegiatan seperti pada pagi hari ini yaitu peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat kalau ngomongin literasi dan inklusi kami diperkuat lagi di undang-undang 4 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan di mana kami diminta untuk membentuk tim yang tujuannya itu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat nah sebagai gambaran ibu-ibu sekalian apa sih literasi apa sih inklusi jadi kalau ngomongin literasi dan inklusi itu dua hal yang berbeda kalau inklusi ini saya bisa contohkan ibu punya produk deposito tapi kalau ditanya ibu tau gak depositonya bunganya berapa ibu tau gak deposito itu boleh diambil kapan ibu tau gak deposito itu seperti apa atau dibalik saya punya BPJS tenaga kerjaan tapi kalau ditanya tau gak berapa nilai klaimnya kalau bapak meninggal berapa nilai hak taginya nanti kalau bapak pensiun kita gak tau nah itu namanya literasi bu jadi literasi itu tingkat pemahamannya kalau inklusi itu tingkat penggunaannya nah tugas dari OJK saat ini memang kita memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan di sisi kiri ya bu ya yang di chart sisi kiri karena saat ini gapnya masih 35,4% berdasarkan survei literasi keuangan tahun 2022 yang berarti masyarakat kita itu udah punya produk keuangan tapi belum tau cara pakenya gak ngerti itu apa termasuk kita juga ya bu ya dan selain gap antara literasi dan inklusi kita juga masih ada PR antara gap desa dan kota gitu kan masyarakat kota masih cenderung lebih memahami apa itu industriasi keuangan dibandingkan dengan masyarakat desa begitu juga dengan laki-laki dan perempuan kalau ngeliat angkanya bu tahun 2022 itu justru ibu-ibu lebih pintar daripada bapak-bapaknya karena pengalaman pribadi bu ya seperti saya gaji itu cuma Assalamualaikum Waalaikumsalam kamu langsung transfer ke rekening istri ibu biasanya gitu jadi yang atur duit ibu-ibunya gak tau nih ibu-ibu yang lain gimana nih dan ini faktanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara karena OJK Provinsi Kaltim itu kami berkedudukan di Samarinda tapi wilayah kerja kami di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mungkin sama dengan Regional 6 yang membawakan seluruh Kalimantan kalau kami hanya membawakan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih terdapat gap yang cukup tinggi antara inklusif dan literasi keuangan mudah-mudahan dengan agenda pada pagi hari ini kami bisa memperkecil gap itu paling enggak ibu-ibu telkom kalau udah tau bapak-bapaknya juga tau anak-anaknya juga tau nanti nah tadi ibu sesuai dengan yang ibu Lia sampaikan tadi kita harus bisa membedakan ibu kebutuhan dan keinginan karena dua hal ini hal yang berbeda ibu ya kalau kebutuhan itu enggak datang tiba-tiba dan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan hidup kalau enggak dipenuhi nih contohnya makan di rumah atau kendaraan dan handphone kalau saat ini handphone itu jadi kebutuhan yang sangat butuh ya bukan ingin lagi nah kalau keinginan hampir selalu datang tiba-tiba tanpa rencana tiba-tiba launching iPhone 15 Pro Max gitu ya ibu-ibu pada ngerengek ke suaminya ayolah belikan pak gitu kan padahal Samsung fungsinya sama mau iPhone 7 juga fungsinya sama untuk WhatsApp, untuk lihat Instagram, mungkin untuk foto tapi ada iPhone 15 Pro Max yang sebetulnya kalau enggak dipenuhi enggak apa-apa berarti itu keinginan dan ini bisa kalau dipenuhi bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan contoh misalnya tiba-tiba karena pengen 15 Pro Max suaminya enggak beliin ibu-ibu selfie sama KTP pinjol wah itu jadi enggak nyaman lagi hidupnya nanti terus tiba-tiba ada arisan nih arisan yang banyak banget shopping-shopping itu keinginan ya ibu ya jadi nanti kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kalau fursi katel kayaknya enggak gitu ya ibu ya Alhamdulillah ya ibu ya fursi katel kegiatannya positif-positif contohnya kegiatan pada bagi hari ini nah kemudian kalau misalnya emang benar-benar butuh dan kita anak sekolah misalnya kebutuhannya mendadak dan kita enggak bisa menyediakan dananya maka utang boleh enggak boleh kalau utangnya dalam hal baik contohnya utang baik itu apa utang produktif ciri-cirinya utang produktif adalah menambah kesejahteraan atau menambah aset contoh KPR mungkin ya ibu ya karena kebutuhan sandang pangan papan adalah kebutuhan dan wajib dipenuhi misalnya transportasi dan lain-lain kalau utang yang buruk seperti apa utangnya konsumtif bu menambah kesengsaraan dan mengurangi aset contohnya membeli barang-barang yang diinginkan namun tidak dibutuhkan nah ini sebetulnya relatif bu ya kalau dari kami saya sendiri punya resep keuangan dari 100 kebutuhan penghasilan saya maka ada 10% untuk biaya sosial jakatinvaksodako dan lain-lain ada kondangan, ada besuk karena itu enggak bisa dihindarkan bu biaya sosial kemudian 30%-nya untuk utang bu karena kami kalau enggak utang enggak punya bu ya jisilan KPR, motor dan lain-lain 20%-nya untuk tabungan, investasi, proteksi dan lain-lain dan 40%-nya untuk kebutuhan sehari-hari ini tergantung dari masing-masing orang karena setiap investasi itu ada resikonya dan setiap orang punya kebutuhan masing-masing nah terus gimana sih caranya kalau mau investasi jadi OJK sendiri bu punya dua tips yaitu legal dan logis tadi di pretestnya ada bu legal itu apa sih gitu kan jadi legal itu kita harus pastikan bu menggunakan produk-produk yang diatur dan diawasi oleh regulator terkait ini bukan cuma industri jasa keuangan ya bu ya kalau industri jasa keuangan jelas OJK yang awasin tapi ada macam-macam investasi lain contoh misalnya agen travel umroh gitu ya jadi kalau agen umroh daftarnya kemana berarti ke kementerian agama kita harus pastikan nih travel umroh yang dipakai terdaftar misalnya seperti itu atau kita mau main cryptocurrency yang sekarang masih di Bapak Peti berarti kita harus pastikan lembaga grupnya terdaftar dan pastikan juga entitas yang bersangkutan mempunyai izin yang sesuai dengan kegiatan investasinya jangan kita nanti ngeliatnya ini lembaga kooperasi tapi kok ngasih simpan pinjam ini berarti kita perlu menanyakan nih kebenaran dari lembaga investasinya dan logis bu menggunakan akal sehat dan ibu harus disesandingkan investasi dengan instrumen lainnya contoh nih bu ada arisan member-gat member nah masukin sejuta sebulan dapetnya sejuta 200 misalnya kita perlu pertanyakan nih bener gak ya investasinya ini karena kalau tadi kita ngomongin disandingkan dengan instrumen lainnya kita kasih contoh misalnya bunga deposito bu bunga deposito di bank BCA saat ini tuh 1,9% bunganya setahun ya bu ya jadi kalau di rata-rata per bulan hanya sekitar 0, sekian persen kalau kita masukin di mana SBR atau SBN yang udah dijamin sama obligasi negara gitu dijamin sama kementerian keuangan itu imbal hasilnya paling mentok 6% setahun gitu jadi kalau misalnya ada investasi yang menjanjikan ibu keuntungan lebih dari 10% sebulan atau 100% setahun itu udah ibu pertanyakan nih gak logis nih gak bener nih jadi dan yang kedua tidak mudah terpengaruh ajakan publik figur karena memang investasi-investasi bodong itu biasanya dia menggait misalnya ustad-ustad atau artis influencer-influencer supaya apa orang lain tertarik kalau beberapa waktu lalu denger Indra Kens ya bu ya yang murah banget gitu ya jadi semuanya di branding sama dia dia apa membuat dirinya seakan-akan oh kalau ikut Indra Kens binomo kita kaya nih semua uangnya dimasukin ke sana padahal ya mereka memang dia berusaha untuk gimana caranya menarik orang lain supaya masukin duitnya ke dia padahal duitnya gak dipakai investasi 10 orang pertama dapat balik duit tapi selanjutnya bagaimana kalau gak dapat orang lagi jadi tips investasi dari kami ada dua yaitu legal pastikan dia terdaftar beri izin dan lain-lain dan logis returnnya harus sesuai dengan ya rata-rata instrumen keuangan lainnya contoh reksa dana dan lain-lain dan ibu harus menjadi konsumen yang bijak ya bu ya memahami kebutuhan dan kemampuan memahami perjanjiannya jadi kalau ibu kredit baca dulu bu perjanjian kreditnya jangan mentang-mentang mau dapat duit yaudah tangan-tangan aja deh tapi ibu gak tahu nih kalau ternyata perlunasan dipercepat misalnya harus kena denda berapa puluh juta gitu misalnya kemudian yang ketiga memahami cara menghubungi dan menyampaikan pertanyaan pengaduan dan memahami juga cara penyampaian pengaduan ke OJK ini khusus yang lembaga jasa keuangannya diawasi oleh OJK dan investasi ilegal itu dan investasi ilegal itu ciri-cirinya pasti tidak terdaftar dan berizin dari lembaga yang mengawasi dan menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat itu udah pasti bu tapi saya berikan analogi seperti ini bu misalnya ibu dia kalau nemu tambang emas di belakang rumah bu kira-kira ibu manggil tetangga atau ibu abisin sendiri bu abisin sendiri bu jadi orang-orang yang penipuan investasi itu dia seakan-akan punya tambang emas banyak mengundang ibu-ibu sekalian ngapain gitu kan kita manusia yang jelas kalau kita nemu harta di belakang rumah kita ngapain kita panggil tetangga kita abisin dulu dong dan tidak ada informasi bagaimana dana itu dikelola kemudian ini yang terakhir nih terdapat bonus jika ikut ngajak orang lain jadi member get member biasanya seperti itu kalau ibu misalnya ragu-ragu nih dengan lembaga jasa keuangannya terdaftar atau enggak boleh disimpan sekarang di hp-nya nomor chatbot OJK di 081-157-157-157 jadi ibu tinggal chat aja misalnya mau pinjol nih ada yang nawarin nih pinjaman petir nih chat aja pinjaman petir ternyata pinjaman petir setelah kita masukin ke dalam chatbot OJK tidak terdaftar gitu ini contohnya jadi kalau pinjaman online ini sebagai informasi untuk ibu sekalian yang diawasi dan berizin OJK itu hanya mengakses tiga hal camilan kamera mikrofon dan location jadi kalau lembaga yang terdaftar di OJK itu yang diizinkan ya tiga ini aja enggak boleh mengakses kontak enggak boleh mengakses galeri enggak boleh akses aplikasi tapi kalau pinjaman yang tidak terdaftar itu semua ibu kasih allow-allow izinkan jadi semuanya diizinkan sedangkan yang kita awasi hanya tiga kamera mikrofon location untuk verifikasi contoh lagi misalnya kita mau ngetes binomo itu investasinya terdaftar enggak ya ya tinggal chat aja ke chatbot OJK lainnya kita akan dibalasin jadi binomo saat ini sudah dihentikan oleh Satgas Pasti itu Satgas yang OJK bentuk bersama 16 kementerian lembaga lainnya dan sekarang sudah menjalani proses hukum di kepolisian kemudian yang terdaftar contohnya kita mau nabung bang mandiri bang mandiri terdaftar enggak ya oh ternyata bang mandiri terdaftar dan diawasi oleh OJK contoh seperti itu ibu ya jadi harus tersimpan ibu nomor kontaknya nanti kalau misalnya ada yang hal ditanyakan juga akan dijawab di sana nah sebelum ngomongin investasi dan resiko mungkin ada yang mau ditanyakan dulu bu atau nanti aja versinya kalau enggak ditanyakan saya lanjutin dulu deh nanti bu ini slide-nya kurang lebih 200 slide ya bu ya mungkin sampai jam 4 sore lah kayaknya nih saya akan cepat bu ya karena berusaha nanti membuat paham tapi enggak terlalu berat jadi investasi itu saya mengelompokkan jadi tiga bu ada jangka pendek biasanya instrumennya valuta asing saham deposito yang kurang dari satu tahun kemudian ada jangka menengah biasanya instrumennya reksadana deposito obligasi tergantung jangka waktu dan jangka panjang jangka panjang itu biasanya masuknya adalah properti emas tabungan pensiun seperti itu dan biasanya kalau yang jangka panjang ini yang susah untuk dicairkan bu contohnya emas kan susah nih jualnya kalau ibu beli emas hari ini dijual besok pasti harganya turun karena harga jual dan harga beli beda tapi kalau jangka panjang emas adalah salah satu aset lindung nilai yang paling bagus ini tiga jenisnya kemudian ada risikonya gak ada jadi risikonya investasi itu kami membaginya menjadi lima bu yang pertama ada volatilitas yaitu investasi itu naik turun jangan anggap kalau investasi itu untung terus enggak bu karena investasi pasti ada ruginya kemudian ada likuiditas risikonya investasi itu tidak dapat diungkapkan dengan segera jadi kalau ibu punya emas 20 gram sekarang ibu butuh duit ya kalau mau jual cepat pasti lebih murah sama dengan seperti punya tanah gitu kan butuhnya cepat ya berarti susah nih jual tanah cepat tapi kalau instrumen investasi ibu yang cair atau liquid contohnya tabungan ya maka bisa dicairkan dengan segera tapi tadi tabungan nilainya akan turun nih kalau gak diapapain duitnya dan yang ketiga ada gagal bayar gitu kan contohnya kalau ibu pernah dengar aksaman diri ya bu ya aksaman diri beberapa waktu lalu sering viral gagal bayar di era di eranya atau jiwas raya yang mungkin lebih famous ya bumi putra jadi mereka asuransi-asuransi itu kalau ibu kenal bumi putra dia skemanya adalah tanggung renteng sebenarnya bu karena para pemegang polisnya di awal tidak paham bahwa investasinya akan mengalami kerugian juga tahunnya nuntut keuntungan padahal mereka menginvestasikan juga uangnya ke lembaga jasa keuangan yang di era covid turun drastis nih sehingga mereka gak punya duit untuk membayar klaim sehingga ini namanya risiko gagal bayar ini risiko investasi kemudian ada risiko pasar jadi imbal hasilnya awalnya dijanjikan 6% ternyata cuma 3% nih karena ekonomi lagi gak membaik atau lagi era pemilu misalnya dan yang kelima penipuan biasanya memang ya itu tadi karena dijanjikan hal yang tidak masuk akal dan orangnya percaya-percaya aja namanya manusia serakah kadang-kadang ya bu ya ditawarin 10% sebulan diambil aja padahal gak logis seperti itu contohnya risiko berinvestasi jadi ingat bu investasi selalu berdampingan dengan risiko makanya kita harus bisa pintar-pintar memilah investasi mana yang paling cocok untuk keluarga kita dan setiap orang itu punya profil risiko yang berbeda ada orang yang konservatif gitu ya dalam berinvestasi dia cenderung memilih instrumen investasi yang sangat aman dengan hasil yang sudah pasti tahu diketahui sebelumnya contohnya misalnya investasinya aku udah maunya deposito aja deh yang pasti-pasti aja 3 bulan cair bunganya 2, sekian persen gitu atau yang moderate orang yang cenderung berani mengambil risiko yang lebih besar tapi tetap hati-hati nih jadi dibagi-bagi misalnya ada yang deposito ada yang saham gitu dan ada orang yang agresif nih cenderung berani semua risikonya diambil untuk dapat keuntungan yang gede nah apa aja sih investasi kalau boleh dibagi nanti saya coba bagi ada 8 ya Bu ya contoh-contoh investasi yang tentunya Bu-Ibu udah mungkin udah tahu juga ada emas properti obligasi reksadana deposito peer-to-peer lending peer-to-peer lending ini pinjol Bu jadi jangan anggap pinjol itu cuma pinjem duit Bu kalau Ibu download aplikasi peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK Ibu juga bisa sebagai lender lender itu yang ngasih duit jadi kita bisa investasi juga di sana sebagai contoh misalnya saya download aplikasi ada kami gitu ya kalau yang terkenal gitu ada kami atau apa ya fintech dan aku gitu ya kita di sana bisa menjadi pemodal jadi tidak cuma sebagai pinjem tapi kalau kita duitnya lagi misalnya nih Ibu-Ibu abis dapat jasprot gitu ya dari suaminya dapat jasprot bingung dipakai apa nih duitnya nih udah deh buka peer-to-peer lending aja deh nanti di sana Ibu akan disajikan nih kelas A, kelas B, kelas C gitu kelas A itu yang pasti kembali duitnya ya ketika di pinjemin ke peer-to-peer lending dikategorikan oleh aplikasinya tapi bunganya kecil gitu tapi kalau yang kelas C biasanya yang di pinjemin itu tukang becak ojol tapi bunganya besar nih return kembalinya besar tapi risikonya tinggi jadi investasi itu selalu high risk high return ketika risikonya tinggi biasanya dapat duitnya juga lebih besar kemudian kalau tadi ada delapan Bu ya contohnya tapi saya nanti hanya mencontohkan dua karena mungkin yang lain emas property bukan dari kewanan kami jadi saya coba contoh reksadana ya Bu ya reksadana itu apa sih gitu kan reksadana itu suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai investor untuk selanjutnya dikelola oleh manager investasi ini kata kuncinya adalah manager investasi kalau saham itu ibu akan mengelola sendiri dimana ibu akan menempatkan di posisi berapa ibu beli di posisi berapa ibu jual dividend juga ibu langsung menikmati sendiri tapi kalau reksadana itu kata kuncinya adalah manager investasi jadi manager investasi ini yang akan mengelola penempatan dana yang ibu berikan gitu kan terus ditaluk di portfolio efek mana kita akan pelajari jadi di reksadana itu mengenal namanya NAB atau nilai aktifa bersih bahasa inggrisnya net asset value gitu ya simpelnya adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan reksadana setiap harinya jadi NAB reksadana itu fluktuatif tergantung kondisi ekonomi pasarnya penempatannya di mana seperti itu nah contohnya gini ibu ibu punya uang 1 juta taruh di reksadana gitu ya yang kalau misalnya ibu beli di reksadana ABC maka unit penyataannya adalah sekitar 908,55 unit unit penyertaan gitu ya setelah 6 bulan ternyata reksadana ABC ini NAB nya 1.12.000 nih berarti nanti saat ibu jual di 6 bulan itu akan dapat uang 1.100.000 ini contoh ketika NAB nya bagus ya ibu ya tapi jangan harap bagus terus ibu harus bisa mengamati kira-kira NAB yang dikelola oleh manajer investasi ini bagus enggak seperti itu kalau reksadana enggak kelihatan ya jadi reksadana itu ada 4 macamnya ada pasar uang pendapatan tetap campuran dan saham semakin tinggi potensi pengembaliannya atau pendapatannya ada grafiknya ya semakin tinggi juga potensi resikonya kalau pasar uang cenderung kita akan mendapatkan NAB yang lebih rendah NAB nya peningkatannya akan lebih rendah karena apa? dia menempatkannya di deposito yang suku bunganya relatif lebih rendah kalau yang saham di paling ujung tentu saja tinggi potensi pengembaliannya tapi juga berisiko tinggi karena saham ada potensi tiba-tiba turun tiba-tiba naik seperti itu fluktuasinya sangat tinggi ini di penjelasannya ya saya naik-naik saja kemudian selanjutnya ada cara belinya gimana sih kalau reksadana gitu jadi sekarang reksadana gampang sekali di marketplace marketplace juga sudah tersedia di Gojek di Grab OVO itu juga sudah ada kalau sekarang ibu pakai bank mandiri di aplikasi Livin juga sudah ada reksadana jadi cara belinya gampang jadi tinggal kita cek aja reksadanya ini terdaftar enggak di OJK gitu kan kalau di bank sudah pasti terdaftar karena kalau enggak terdaftar akan kita berikan sanksi di OJK lalu itu sudah tinggal beli aja gitu dan nanti bisa dipantau penggapar kembangan NAB nya jadi kalau di Tokopedia ya gampang banget caranya tinggal butuh data diri KTP tanda tangan online sudah langsung kita bisa punya reksadana sendiri di sana contoh selanjutnya ini kalau ibu mau ngelihat reksadana ini menguntungkan enggak ya ibu nanti sebelum beli bisa cek dulu nih misalnya ini di dana reksa ya ibu ya ibu mau beli reksadana dana reksa melatih pendapatan ibu buka aja disitu nanti akan terlihat perkembangannya dia penampatannya di mana seperti itu jadi sebelum menampatkan investasi harus baca-baca dulu jadi rajin baca yang kedua saham ibu ya saham nah kalau saham itu apa sih saham itu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan jadi ibu kalau beli saham berarti beli perusahaan kemarin di Witel Samarinda kita bantu undangkan dari IDX atau Bursa Efek Indonesia langsung memberikan materi kepada rekan-rekan di Witel Samarinda karena memang maunya saham ya sudah kita ambilkan saham tapi sebagai contoh kalau saham itu ya kita punya punya perusahaannya gitu walaupun nilai imbel hasilnya gak bisa kita pastikan untung karena saham itu kalau pas perusahaannya bagus ya bagus kalau kena isu miring dikit ya sahamnya akan turun seperti itu tapi memang cenderung memiliki nilai investasi yang pengembaliannya paling tinggi dibandingkan dengan instrumen yang lain nah dapet cuan dari mana kalau saham itu ada dua bu ada dari capital gain capital gain itu sebagai contoh telkom ya TLKM ya bu ya yang sekarang udah 4800an gitu tapi di tahun 2000 sekian kan masih 3000an nih berarti kalau kita jual di posisi sekarang kita akan untung dari selisih harganya tapi ada juga dividen gitu dividen itu reward atau imbalan diberikan kepada para pemegang sahamnya yang biasanya diambil dari laba bersihnya dan cenderung setiap tahun hanya satu kali biasanya kalau membagian dividen karena laba kan biasanya kalau di TLKM bagi dividennya ini deket-deketan sama dapat jasportnya biasanya bu jadi kalau ibu punya saham telkom nanti dapat reward dividennya dapat juga jasport dari suaminya gitu bu ceritanya nah tadi sama seperti yang para pelaku sahamnya kalau pemain saham itu ada tiga jenis bu ada investor jadi setelah beli yaudah gak dijual-jual lagi ada trader nah kalau trader ini biasanya orang-orang yang sangat mengamati sekali nih pergerakan sahamnya dia beli diobservasi ketika bagus dijual gitu ada yang spekulan kalau spekulan ini biasanya pengennya ngerusak pasar aja karena duitnya banyak dia gimana caranya naikin saham dia beli banyak tiba-tiba orang beli semua dia jual seperti itu di spekulan kalau ngomongin cara gimana caranya buka saham sekarang gampang banget bu jadi tinggal datang ke bank atau sekuritas atau telepon call center bank call centernya bank-bank yang punya punya apa punya sekuritas ya langsung tinggal di formulir bisa terbuka tuh tinggal bawa KTP dan buku tabungan dari rekening dana investornya seperti itu terus ngomongin tentang apa sih caranya untuk kita investasi gitu saya coba ada enam rule of thumb dari bagaimana cara dibina investasi yang pertama jelas belajar ya bu ya jadi pada dasarnya semua instrumen itu punya pilihan-pilihan dimana ibu menempatkan uangnya tentunya harus investasi dulu bu coba cek dulu deh misalnya mau beli emas cek dulu harga emas lima tahun atau sepuluh tahun terakhir kenaikannya bagus enggak pernah turun enggak emas enggak pernah bu yang saya ingat saya beli emas kawin 2016 itu hanya 400 ribu per gram sekarang kemarin mau beli emas harganya udah sejuta lebih per gram jadi oh berarti emas naik terus nih tapi kurun waktunya emang agak lama enggak bisa abis beli langsung dijual dan relatif lebih susah menjualnya yang kedua ibu harus bisa menetapkan profil resikonya aku mau yang bunganya gede retinya gede atau yang yaudah deh aman-aman aja yang penting uangnya enggak menguap begitu aja enggak dipakai belanja-belanja terus gitu itu namanya set goalnya harus ditetapkan dulu set goalnya seperti apa kemudian yang ketiga nih yang penting bu gunakan uang dingin bu jangan sampai utang untuk investasi itu udah enggak benar bu karena seperti yang kita tahu saat ini bunga kredit itu minimal 8% bank mandiri mungkin ngasih rate ke karyawan telekom itu 9% atau 10% sedangkan bunga investasi deposito hanya 2% jadi kalau ibu utang untuk investasi ya jelas nanti enggak masuk kecuali investasi untuk usaha ya bu ya utang untuk usaha itu beda cerita tapi ini intinya gunakan uang dingin enggak boleh sampai pakai uang panas apalagi uang iuran for sikatel dipakai investasi gitu kan wah itu jangan bu nanti ibu dimarin orang kemudian yang keempat jangan meletakkan telur dalam keranjang yang sama ya bu ya ibu punya uang 1 miliar gitu misalnya hasil dari penjualan warisan contohnya ibu punya uang 1 miliar tiba-tiba semuanya ditaruh di saham gitu terus sahamnya tiba-tiba anjlok ya uang ibu bisa hilang gitu aja gitu sehingga kalau saya memberikan apa namanya advice ya itu jangan sampai meletakkan investasi kita di satu keranjang yang sama karena emang kalau kita mau lagi kerugian enggak semuanya rugi seperti itu yang kelima tidak ada kaya tanpa usaha bu jadi kalau ibu mau banyak investasinya kembali ya harus banyak riset harus banyak belajar dan yang keenam kecil-kecil aja bu dimulai tapi terus-terusan itu contoh reksadana 100 ribu aja sebulan tapi rutin setahun udah 1 juta 200 jangan aku mau investasi sekarang deh habis mulai hari ini mulai tapi besok udah gak investasi lagi gitu jadi jangan seperti itu jadi kecil-kecil aja tapi terus-terus dilakukan investasi itu mungkin sedikit tentang investasi ini sedikit saya menjelaskan tentang tadi yang disebutkan di depan Satgas Paswara Investasi atau Satgas Pasti dimana tugasnya adalah pencegahan dan penanganan itu ada 16 kementerian lembaga dan semuanya terlibat bu jadi kalau ibu mengalami apa ada atau keluarga yang mengalami penipuan mengalami apa ibaratnya kerugian di setor jasa keuangan silahkan dilaporkan kepada Satgas Pasti jadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023 itu total Satgas Pasti telah menghentikan 7.502 investasi ilegal pinjol dan gadai yang tersebar di seluruh Indonesia dan kerugian masyarakatnya di tahun 2022 saja itu udah mencapai 120 triliun bahkan di tahun 2023 udah 139 triliun gitu ya kerugian masyarakat tapi ini yang aneh bu kalau untung itu gak ada yang lapor ke OJK bu tapi kalau udah rugi udah ditagi-tagi sama pinjol baru mengadu ke OJK bu kami selalu bilang begitu jadi ada misalnya ojek online dateng ke kantor Pak saya ditagi-tagi 13 pinjol pak gimana bisa pinjol 13 gini iya pak saya kemarin nyoba-nyoba ternyata cair semua tapi saya gak bisa bayarnya gitu lah pas cair kemarin gak lapor tapi begitu ditagi dipermalukan diberhadapan orang-orangnya baru lapor gitu contoh lagi misalnya Pak saya tertipu Pak saya investasi ayam potong gitu kemarin sempat ada viral di Bontang itu ayam potong gitu pas untung itu gak ada lapor ke kami bu tapi giliran yang punya investasi itu ditangkep polisi baru lapor ke OJK seperti itu bu jadi seperti ini tugas bagaimana caranya satges pasif bekerja jadi laporan bu yang paling penting sehingga kalau Bapak Ibu merasa didugikan oleh lembaga jasa jangan malu jangan ragu untuk lapor karena laporan Ibu lah yang menyebabkan kami bisa memproses lebih lanjut jadi contohnya nih ada pinjol ilegal tiba-tiba ngespam HP Ibu ngechat atau message SMS menawarkan pinjol Ibu langsung laporkan aja ke chatbotnya OJK tadi nanti kita akan memproses lebih lanjut jadi setiap bulan itu OJK dan bersama Satgas Pasti itu menutup lebih dari 100 pinjol ilegal tapi itu ditutup satu ya buka lagi dia dengan nama lain karena di Playstore emang tidak bisa mencegah pinjol ilegal untuk mendaftar biasanya mereka mendaftarnya atas nama ini apa aplikasinya bukan bukan pinjaman online tapi biasanya mendaftarnya sebagai game seperti itu tapi ternyata digunakan untuk aplikasi pinjol nah ini beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat tadi di depan sudah ini contoh di Kaltim Bu yang mungkin pernah Ibu dengar di Instagram atau di bawah berita ini pelakunya di Berau Bu mahasiswi di Universitas Mula Warman di tahun 2022 itu kami beberapa kali menjadi saksi dipanggil oleh kepolisian merugikan 900 korban ini yang lapor bu ya yang lapor jadi banyak banget yang gak lapor yang gak lapor itu biasanya ada pejabat negara bahkan ya orang yang udah ngerti gitu ya yang masih tergoda iming-iming arisan seperti ini jadi busy ini arisan bu dia bergeraknya di Telegram dia punya punya admin-admin gitu ya base campnya itu di kos-kosan di Jalan Pramuka Universitas Mula Warman sana ternyata korbannya itu gak cuman di Kaltim gitu se-Indonesia jadi dia gitu arisannya dia naruh sejuta nanti dalam waktu 4 bulan dia dapet pengembalian tiap bulan bayar sejuta dapetnya 6 juta bayangin dapet 2 juta dari nabung 4 juta selama 4 bulan kalau dipikir logika itu udah gak masuk akal itu gimana caranya ternyata dia pake skemanya Ponzi mirip dengan kalau Ibu dengar first travel atau beberapa travel agent yang beberapa tahun lalu sangat meresahkan masyarakat dan ini seperti itu konsepnya jadi ini kita sebagai ibu-ibu yang cerdas harus udah bisa memilah-milah kalau ikut arisan arisan for si katel aja lah kalau gak bayar bisa ditagi ke suaminya gitu ya Bu ya jangan arisan-arisan yang tidak dikenali dan tidak jelas asal-usulnya seperti itu ini modus yang sedang trend ya Bu ya contohnya binari option robot trading dan aset kripto kemudian money game dan lain-lain kemudian ya mungkin cukup dari saya Ibu-ibu kalau kita lanjutkan dengan tanya-jawab saja kembalikan ke MC silahkan Mbak terima kasih Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak pemaparannya sangat inspiratif sekali informatif dan juga bermanfaat untuk kami semua selanjutnya kami buka tiga pertanyaan untuk teman-teman yang sudah join di ruang ahlak dan juga tiga pertanyaan untuk ibu-ibu yang sudah join di online silahkan kita mulai buka dari yang di ruang ahlak terlebih dahulu tiga penanya satu dua satu lagi tanggung lesin tiga oke mungkin nanti Mbak Suci bisa bantu jauh juga ya Mbak cek saya Ibu Yusamon saya mau menanyakan ini tadi saya terkesan dengan pemaparan tentang reksadana investasi reksadana yang saya tanyakan berapa lama kita harus investasi reksadana apa ada jangka waktunya berapa lama apa sumur hidupnya kita dan itu satu pertama berapa lama kita investasi itu terus ketika kita cairkan atau kita mau ngambil gitu itu harus ada jangka waktu kita harus ngambil atau ketika kita ngambil gitu ada proses yang harus kita apa lakukan gitu itu aja terima kasih lanjut ke saya Sinta dulu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sinta Wardani dari Wital Balikpapan yang ingin saya tanyakan mas anggap aja saya akan kita pasti akan apa namanya pensiun gitu ya ketika pensiun itu ada kalanya dimana angkatan saya itu kita tidak memiliki uang pensiun anggap saya adalah orang awam yang bekerja atau berinvestasi atau memiliki penghasilan bukan dari perusahaan gitu ya jadi saya tidak memiliki uang pensiun seperti itu nah ketika nanti saya berpikir suatu saat nanti ketika saya sudah tua saya sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja saya ingin memiliki penghasilan tapi saya tidak mau dengan bekerja lagi gitu nah menurut mas sendiri gitu ya mungkin bisa memberikan sedikit insight gitu apa yang investasi apa yang sebaiknya saya lakukan yang pertama apakah lebih baik saya memilih untuk membuat kayak kos-kosan gitu ya jadi tiap bulan saya cuma terima uang aja atau saya punya uang uang luat bikin kos-kosannya ini saya lakukan investasi kayak misalkan contoh ke SBN atau misalkan ke Raksa Dana atau seperti itu mana imbal hasil yang akan memberikan saya lebih banyak setiap bulannya itu aja terima kasih terakhir ibu satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anita saya mau menanyakan tentang teman-teman kan banyak pak yang mengikuti asuransi pendidikan untuk anak-anaknya nah disitu ada kesimpang siuran informasi tentang asuransi pendidikan disaat ingin dicairkan ternyata tidak seperti harapan oleh nasabah seperti itu itu bagaimana OJK menanggapi hal yang seperti itu apakah kami bisa bukan menuntut sih mendapatkan yang seperti yang kami inginkan atau itu memang sudah sesuai jalur begitu dan apabila itu tidak tidak serak di hati para nasabah apakah itu bisa diurus kembali atau bagaimana itu pasalnya itu banyak dari teman-teman yang sudah menginvestasikan mengikuti asuransi pendidikan tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan nah itu banyak terjadi di kalangan teman-teman saya disini pak itu aja sih informasinya supaya lebih bisa disampaikan gitu sama teman-teman yang lain karena itu memang banyak yang terjadi lingkungan kami seperti itu itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas boleh-boleh ketayangan dulu enggak gimana kita buka online dulu atau silahkan pak baik kita mulai dari pertanyaan mbak Sinta dulu ya mbak mbak Sinta ya tadi ya tentang investasi apa sih yang harus dikasih kalau mau pensiun nih tapi gak mau kerja gitu kan ini banyak banget emang yang tanya saya juga mau nanya sebentar ya karena saya gak tahu nih kebetulan kalau yang seperti ini kita kembalikan ke ini ya bu ya ke profil risiko dari masing-masing gitu kalau kami beberapa kali mendengar apa namanya keluhan dari teman-teman yang purna tugas gitu mbak kasian ketika orang ketika pensiun punya uang pensiun kemudian diinvestasikan ke produk yang salah gitu itu sangat-sangat fatal efeknya tapi dapat saya sampaikan seperti ini mbak ketika kita meletakkan investasi kita di sektor properti gitu ntar saya buka dulu oke nah seperti ini kita mau punya aset pensiun kos-kosan atau properti di usia senja kita sehingga kita tinggal nyapu-nyapu depan kosan nyerima pembayaran dari anak-anak kos ternyata kos-kosan ini cenderung memang tidak liquid atau tidak mudah dijual tapi dia akan menghasilkan dan investasi awalnya akan sangat mahal mahal dalam arti bukan hanya cuman dari si rupiah tapi ketika ngomongin properti kita maka harus clearkan dulu legalitasnya sertifikatnya izinnya kemudian konsep rumahnya seperti apa gitu kan karena ketika kita salah di depan tiba-tiba tanah kita ternyata sengketa gitu kan jadi malah yang maunya investasi punya keuntungan malah ternyata uang kita hilang sama sekali tapi ketika berhasil semuanya aman maka kos-kosan sangat menguntungkan pendapatannya misalnya kalau 10 kamar sejuta aja udah 10 juta sebulan contohnya ya sudah pasti returnnya gede tapi risikonya juga akan besar sekali nih properti atau kos-kosan seperti itu emas bagaimana nih kalau kita punya emas kita ya uangnya akan semakin berkembang tapi kita tidak punya pendapatan bulanan nih karena ya emas ya akan diem gitu aja dia gak menghasilkan uang terus yang kedua reksadana saham seperti apa kalau reksadana kita juga tidak sama seperti emas dia sifatnya dia gak bisa mendapatkan menghasilkan untuk kita yang sustain gitu karena emang dia hanya berkembang naik-naik-naik tapi kita tidak dapat dividen kalau saham kita masih dapat dividen nih kalau punya saham telkom agak banyakan aja kita kan lumayan dapat dividen tiap tahun tapi ya itu tadi saham itu ada fluktuasinya ada naik dan turunnya kita gak tahu apakah telkom akan naik terus sahamnya atau bank BRI misalnya akan naik terus sahamnya seperti itu kemudian kalau kita ngomongin deposito gitu deposito tuh pasti mbak pengembaliannya biasanya kalau pengusaha-pengusaha kaya yang udah males kerja itu uang usahanya dia langsung masukin ke deposito dia jadi dari nasabah prioritas bank tertentu misalnya yaudah dia menikmati bunga depositonya aja yang hanya 2 persenan sebulan tapi perlu diingat deposito itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hanya maksimal 2 miliar jadi biasanya kalau orang-orang yang sudah ngerti oh karena aku maksimalnya dijamin 2 miliar supaya kalau banknya tutup dia masih tidak akan kehilangan uangnya dia akan pisah bank umum di Indonesia ada 100 misalnya yaudah aku punya uang 200 miliar aku bagi nih jadi 10 tempat atau 100 tempat supaya maksimal 2 miliar agar ketika nanti terjadi sesuatu pada banknya kita masih terjamin nih uangnya jadi mungkin seperti itu mbak kalau gambaran masa menyiapkan masa purna tapi kalau ngomongin pilih yang mana wah itu tergantung dari mitigasi risiko masing-masing mbak Sinta orangnya yang konservatif mbak Sinta apa yang agresif masuk sama aja deh atau yang seperti apa gitu seperti itu sih kalau dari saya mungkin itu nanti kalau misalnya belum bos kita bisa mungkin oh ditanggapi dulu mbak cukup cukup ya mungkin yang pertama tadi dari ibu berapa lama sih kalau investasi reksadana gitu bu jadi reksadana itu bisa dikategorikan sebagai jangka pendek eh jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang bu biasanya bu kalau reksadana itu dikurun waktu setahun NAB nya belum naik kayak emas bu emasnya kan kadang-kadang setahun naiknya cuma kecil aja kalau ditanya cairin reksadana kapan OJK menetapkan batas maksimal pencairan reksadana itu T plus 7 bu jadi 7 hari kerja harus sudah bisa dicairkan NAB nya tapi ada beberapa aplikasi yang sudah punya standar atau SOP T plus 2 T plus 1 itu ada tergantung jadi manajer investasinya kita harus bisa pilih manajer investasinya biasanya sebelum ibu mendaftar itu ada harus dibaca dulu kadang-kadang ini pencairan T plus berapa sih gitu tapi kalau untuk pencairan itu OJK sudah ngatur maksimal T plus 7 jadi kalau lebih dari plus 7 maka nanti akan kita kena-kena sanksi manajer investasinya bisa kita cabut izinnya seperti itu jadi kan emang kadang-kadang kan kita butuh cepat waktu ibu ya mau cairin gimana caranya seperti itu jadi maksimal 7 hari kerja sudah harus dicairkan terus yang terakhir mungkin nanti mbak Sujid nambahin mbak tentang asuransi ya ibu ya ini 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 peran pentingnya literasi keuangan bu kadang-kadang kita punya asuransi itu karena diajak oleh teman ayo ikut yuk asuransi ibu tau gak bu orang yang ngajak itu dia dapat dapat fee nih kalau ngajak orang dapat fee misalnya 50 ribu atau 100 ribu gitu sehingga dia ya narik aja jadi agen-agen asuransi itu biasanya dia mendapatkan penghasilan dari pengajak orang tadi sehingga sebagai nasabah desa keuangan kita harus lihat dulu apa sih portfolio asuransi ini dapatnya bagaimana syaratnya apa kalau ngomongin sudah terlanjur bagaimana nih kalau sudah terlanjur ibu harus pahami benar kira-kira nanti dapat apa nih di akhir sesinya gitu kan kalau misalnya masih menguntungkan ketika ibu bayar sejuta sampai dengan sepuluh tahun yaudah lanjutin aja bu karena ketika kita one prestasi atau kita nih gak mau bayar lagi deh contoh nasabah bumi putra bu kemarin yang saya beri contoh banyak yang menyerah gitu sudah aku gak usah bayar orang gak akan kembali ketika dituntut balik bumi putranya kita mau menuntut pencairan mereka bisa berkilah nasabahnya one prestasi dia gak mau bayar saya juga gak mau bayarin dia nih karena dia udah menyelesaikan polisnya jadi kan kalau nasabah suransi dipegang polis ya bu kuncinya di polisnya ibu harus baca dengan detail dulu sebelum tanda tangan kira-kira manfaatnya apa jiwas raya kenapa dia rugi jadi jiwas raya itu sebetulnya kalau ngomongin kenapa dia rugi yang salah nasabahnya bu karena asuransi yang ditawarkan oleh jiwas raya saat itu adalah asuransi yang bundling kalau kamu kalau kamu naruh asuransi di aku maka nanti kamu akan dapat pengambalian uang sekian persen selama sekian tahun padahal bisnis asuransi itu adalah bisnis memindahkan resiko jadi kunci utamanya asuransi itu assurance memastikan sehingga ketika misalnya benefitnya asuransi itu ketika suami meninggal maka anak akan ditanggung sampai dengan lulus sekolah istri akan mendapatkan uang sekian itu asuransi bu bisnis memindahkan resiko tapi ketika asuransi dibundling dengan bisnis menawarkan pengembalian uang itu sudah ada hal yang salah bu dan ini nasabah lah yang harus aware nah saat ini OJK menurut undang-undang P2SK bu sudah ada fungsi baru yang kami namanya pengawasan perilaku usaha jasa keuangan disana kami sekarang rutin bu setiap tahun kita akan mengecek semua perjanjian-perjanjian di lembaga jasa keuangan jadi apakah ada perjanjian-perjanjian baku yang merugikan konsumen nih gitu apakah perjanjian ini sudah sesuai dengan ketentuan kami seperti itu nah harapannya kami disupport dengan pengaduan-pengaduan seperti ini bu jadi kalau misalnya nih bu punya case ada asuransi yang seperti ini laporkan bu ke OJK jadi biar kami tahu nih oh asuransi ini ternyata punya yang kayak gini ya nanti kita akan memberikan sanksi atau yang lain tapi kalau sudah terlanjur nah itu opsinya ada dua ibu mau lanjutkan menyelesaikan sampai dengan polisnya berakhir atau ibu ini kalau terusin aku semakin rugi nih udah aku stop aja seperti itu ibu harus berhitung disitu misal baru jalan tiga bulan nih sejuta berarti kan tiga juta bu tapi kalau ibu lihat benefitnya setelah kalau diteruskan ini gak akan dapat nih benefit saya tujuannya asuransi pendidikan tadi misalnya rugi nih mending aku tabung sendiri aja ibu berhenti aja tapi kalau memang ibu lihat ke depan masih bagus prospeknya bagus lanjutkan bu seperti itu jadi kalau asuransi itu kunci utamanya sebetulnya di rasio risk based capital namanya tapi itu kan udah susah ibu ya ibu harus cari-cari dulu laporan keuangan dan lain tapi paling gampangnya ibu buka kembali polisnya baca lagi ini aku dapat apa sih nanti seperti itu mungkin itu ada yang ditambahin silahkan mbak gak suci ada yang tambahin mbak kenapa pak terima kasih ibu yose tesinta dan ibu anita atas pertanyaannya yang disini boleh dapat jadi ya mbak yang tanya mbak ya boleh nanti ada payung buat yang tanya tiga orang saya baru mau kasih emas pak wah gitu emas-emas jawa wah berat selanjutnya ada pertanyaan nih beberapa nih pak dari teman-teman online mungkin ini tiga tercepat di atas ya yang bertanya yang pertama dari ibu sintia izin bertanya bagaimana cara menentukan instrumen investasi yang aman saat ada gejolak krisis moneter terima kasih di jawab dulu pak atau boleh krisis moneter itu kan tahun 98 dan 2008 ya kalau kita berkaca pada pengalaman krisis moneter yang lalu yang masih bertahan naik terus sampai sekarang hampir semuanya tapi tergantung dari kekuatan kita menahan IHSG contohnya saham saham kan indikatornya adalah IHSG IHSG tahun 98 itu nilainya kecil sekali sekarang udah 6 ribu lebih jadi kalau dulu bisa ditahan ya mungkin sekarang masih menguntungkan emas juga sama walaupun sempat turun ketika krisis mon ya sekarang masih bisa bertahan properti juga sama tapi kalau saya lebih menyarankan sih yang sifatnya tidak akan habis yang akan habis gitu ya contoh emas dan properti gitu yang walaupun krisis ya nanti orang juga akan butuh lagi kok sama tanah sama rumah sama emas walaupun sekarang misalnya susah nih jualnya karena orang pada gak punya duit nih seperti itu mungkin itu sih jawabannya terjawab ya ibu sintia mbak sintia ibu apa mbak selanjutnya ibu meita investasi emas dibanding saham dilihat dari tujuan yang diinginkan adalah investasi jangka panjang manakah yang lebih baik dipilih oke kalau mau jangka panjang emas atau saham ya tergantung mbak meitanya nih mbak meitanya rajin gak mau mantengin saham kalau mbak meita cenderung malas baca buka-buka saham karena saham ini fluktuasi kalau kita mau kalau jadi mau jadi investor yang ketika beli udah gak ada apa-apa lagi ya cari saham-saham blue chip biasanya kayak telkom bank-bank BUMN itu yang akan naik terus nih akan kinerja akan bagus terus dan mbak di telkom kalau pun seandainya dua-duanya mau dipilih juga bagus kan tadi saran saya yang ke-6 tadi kan don't put egg on the same basket kan jangan taruh di keranjang yang sama jadi ya gak apa-apa misalnya punya emas 25 gram terus 25 juta yang lainnya untuk beli saham tapi saham-saham yang blue chip aja udah disimpan aja nanti akan dapet dividen capital gainnya juga dapet jadi sama-sama dapet kan sekarang masih punya penghasilan nih jadi nanti ketika pensiun kita bisa nikmati nih pendapatan dari capital gain maupun dividennya tapi itu tadi kalau memang mau membeli saham pastikan saham-saham yang kita kenal tipsnya ada gitu saham-saham yang kita kenal kita kenal bagaimana nih jadi misalnya kita pakai produknya kita pakai telkomsel ya berarti kita belinya saham telkom dong kita gajian di bank mandiri kita belinya BMRI dong seperti itu kita gak mau lagi pakai produk-produk Zionis Israel misalnya yaudah jangan beli Unilever deh gitu seperti itu karena saham-saham itu menentukan penggunaannya jangan sampai kita beli saham yang cuma digoreng gitu kan saham-saham yang barangnya gak ada yang cuma listing aja ternyata dia usahanya hanya untuk cari duit IPO setelah dapet IPO dia lari gitu seperti itu ada contoh di Balikpapan itu ada dua perusahaan yang sudah listing di bursa kalau ibu ke mall Iwok ya Iwok itu sudah melantai di bursa namanya BSBK Balikpapan Superblok nama PT-nya Wulandari Bangun Laksana itu sudah 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 listing di bursa nih harganya murah sekarang hanya 50 rupiah kan kalau beli minimal satu lot satu lot itu isinya 100 berarti kalau kita mau beli beli Iwok itu cuma lima berapa itu lima ratus lima ribu rupiah udah dapet satu lot sahamnya BSBK gitu contoh-contoh seperti itu tapi apakah BSBK akan buka terus nah tergantung nih mau gimana nih Mbak Mehta tadi terus kalau mau ngomongin emas ya emas tentu saja akan terus naik trennya akan naik terus seperti itu ya monggo disesuaikan dengan mitigasi risiko masing-masing karena tiap orang kan beda-beda tapi untuk saya jadi mau tanya nih Pak tapi untuk investasi kayak saya nih yang posisinya baru kepingin gitu itu akan lebih tinggi gak sih resikonya kalau saya langsung terjun ke saham ya tentu saja akan tinggi makanya harus belajar dulu biasanya kalau orang belajar itu memulainya di reksadana Mbak dan itu tadi mulai aja dulu nabung 50.000-50.000 sebulan kan gak kerasa gaji AM 50.000 sebulan ya Mbak ya sama kopi star bugnya sehari aja udah kalah kan ngopi sehari berapa tuh 100.000 nabung aja sehari 50.000 ke reksadana taruh aja misalnya di livingnya kan sudah bisa diakses tuh beli supaya kelihatan nih oh sebulan kalau aku disini menguntungkan nih udah pindah deh ke saham belajar dulu siap 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 pertanyaan terakhir dari Ibu Firda Irfan izin bertanya saya sangat tertarik dengan investasi cryptocurrency bagaimana prospek investasi cryptocurrency di Indonesia faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam investasi di cryptocurrency terima kasih wah ini pertanyaannya susah nih tapi bagus karena kebetulan implementasi undang-undang P2SK di 2023 itu mewajibkan OJK juga mengawasi cryptocurrency setelah dua tahun diundangkan jadi undang-undangnya baru keluar di 2023 bulan Januari tahun 2025 OJK harus menyediakan bursa cryptocurrency yang sebelumnya diawasi oleh Bapak Ti badan perdagangan komoditi berjangka gitu kan nantinya akan diawasi oleh OJK tapi seperti apa mekanismenya kami juga belum bisa memberikan informasi karena memang belum belum di launching masih dalam tahap penyusunan ketentuan tapi memang cryptocurrency ini menjanjikan tapi perlu digarisbawahi agak susah untuk dipastikan bagaimana apa namanya bagaimana sustainability-nya keberlangsungannya karena apa kalau saham itu punah underlying underlying itu apa dasarnya dasarnya adalah perusahaan yang melantai di bursa tadi ada barangnya gitu kalau crypto itu hanya berdasarkan kepercayaan saja bitcoin misalnya bitcoin itu gak ada underlying-nya sama sekali kita tahunya siapa yang buat bitcoin kita gak tahu siapa tapi orang berdagangan orang percaya bitcoin dijadikan media belanja tapi kita gak tahu bitcoin itu dasarnya apa saja seperti itu tapi ke depan OJK akan mengawasi jadi kalau udah diawasi oleh OJK insya Allah aman jadi kalau nanti mau beli crypto currency tahun depan saja nunggu OJK udah ngawasin dan udah dibuat ketentuannya ada lembaga yang mengaturnya jadi lebih tenang kalau investasi crypto kalau sekarang ditunda dulu mau beli crypto ditunda dulu tunggu tahun depan setelah OJK udah awasin oke terima kasih banyak Pak Samdito unggul atas pemaparannya hari ini banyak informasi yang baru kita dapatkan ya ibu-ibu ya hari ini semoga ke depannya kita juga semakin kuat investasi duitnya terutama ya harus dibanyakin berarti untuk investasi selanjutnya untuk tiga penanya offline tadi dipersilahkan untuk maju karena kami akan menyerahkan beberapa adiah secara langsung silakan Taya Sinta Ibu Yose sama Ibu Anita persilahkan Ibu Lia Dwi Kartanto dipersilahkan untuk memberikan hadiahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Samjito saya baru dapat info katanya ada satu lagi penanya online yang diizinkan nih sama Pak Netia dari Ibu Trinurhani Nugraha izin bertanya Pak apa yang bisa dilakukan dengan uang ekstra yang dimiliki di luar biaya pengeluaran esensial dan tabungan pada masa pensiun gitu katanya ngasih anak cucu kayaknya kalau uangnya berlebih pas pensiun ini pertanyaannya ini sodakoh aja kalau misalnya mau tetap mau investasi saya sarankan sih di ini bayar eksadana atau apa namanya yang sekarang ada namanya cicil emas tabung emas kalau Ibu pernah denger produknya di BSI ada di pegadaian ada di bangkal tim tara ada jadi nabung emas aja gitu nabung emas itu juga menjanjikan kok sekarang karena tidak ada batasan biaya penyimpanannya relatif murah hanya 30 ribu setahun gitu jadi Ibu bisa spending juga misalnya nanti setahun tabunganku bisa buat umroh nih gitu kan kalau Ibu-ibu pensiun itu kan biasanya udah tinggal ngomong cucu aja ya Bu ya kalau udah burna tugas ya ya jangan yang taruh yang aneh-aneh jangan tiba-tiba Ibu-ibunya punya uang berlebih saat pensiun maunya main bitcoin susah jadinya udah kapan sempetnya nanti kan seperti itu jadi cari yang relatif-relatif aman saja tapi kan kalau sudah pensiun lebih baik bersodako aja menambah amal soleh ya Bu ya Masya Allah ya Pak oke untuk penanya yang tadi sudah di online 4 nama silahkan mengirimkan nomor link ajanya lewat chat zoom ya kalau gak dikirim nanti duitnya gak cair buat investasi selanjutnya mungkin dipersilahkan untuk Pak Samdita Unggul untuk maju Pak ada penyerahan pelakat mungkin nanti sebelum diakhiri minta isi post testnya Mbak kita pengen tahu tadi kan sudah isi pre-test nih post testnya pengen tahu sudah paham-paham semua gak tentang tadi apa tanya sama di slide terakhir Mas kalau gak slide sebelum terima kasih ditunggu ya ibu-ibu yang tadi sudah bertanya untuk mengirimkan nomor link ini berikut ada link post test yang wajib untuk diisi untuk tahu nih sudah sejauh apa sih pemahaman dari ibu-ibu yang tadi sudah mengikuti pemaparan dari Pak Samdito dipersilahkan untuk ibu-ibu untuk mengisi langsung post testnya ini kalau post test ada hadiah juga gak kak untuk tiga terbaik dan tercepat berarti akan dapat hadiah juga post test berarti beda sama yang tadi pre-test ya terima kasih selamat mengerjakan ibu-ibu selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan sudah mengerjakan semua kah atau ada yang belum selesai sudah sepertinya sudah pinter-pinter ya ibu-ibu disini ya Pak berarti sukses tadi literasinya ningkat ya Mbak Alhamdulillah untuk selanjutnya ada pengumuman terkait pre-test tercepat dan terbaik yang pertama yang pertama atas nama ibu Puspita Mahardika wah ini bukan nepotisme saya gak kasih dia soalnya yang kedua yang kedua ada ibu Febriana Hestika Miranda dan yang ketiga Ibu Trinur Mulya Ningsi selamat untuk postes ada tiga juga disini banyak banget ya hadiahnya saya sampai bingung ada ibu Levi Novita eh mohon maaf Lenny Novita Mbak Astrid dan Bu Nisa Amelia Pahlevi selamat nanti hadiahnya di belakang ya oh dibagi langsung kata Panditia disuruh ke depan jadi saya ikut aja ya kepada ibu Puspita ibu Febriana dan Butri ada gak yang disini gak ada ya berarti yang tadi postes aja ya ibu Trinur Mulya Ningsi yaudah yang postes Ibu Lenny Ibu Astrid dan Ibu Nisa Amelia Pahlevi yang menyerahkan mungkin bisa dari Bapak Samdita Unggul Pak Selamat Ibu Ibu Selamat Ibu-Ibu selamat menyerahkan selamat menyerahkan terima kasih terima kasih Ibu selamat sekali lagi untuk Ibu-Ibu yang sudah mendapatkan tumblr dari OJK saya aja mau loh Pak saya gak dapet payung tapi abis payungnya minta ke Mbak Suci nanti kita di belakang aja Mbak selanjutnya Bapak Samdito tetap ke depan Pak karena akan ada penyerahan pelakat yang diserahkan langsung oleh Ibu Lia Dewi Hartanto persilahkan Ibu dan Ibu Ibu Anida Amin Subagio selamat menyerahkan Ibu 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 Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Samdita Unggul atas pemaparan finansial literasi hari ini. Untuk teman-teman dan ibu-ibu yang masih ada di ruang ahlak dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Ayo ibu-ibu maju ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ayo mbak As, maju mbak As. Oke, teman-teman yang join by online mungkin bisa join juga untuk foto dengan oncam menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Merapat ya ibu-ibu merapat. Kelihatan ya. Dapat gak mas? Yang di belakang biar kelihatan duduk atau jokok gak apa-apa lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Klub. Lalu mulai menonton! Yang layarnya? Pak Fiji? 123 Forsi katel enggak ada gaya khususnya nih atau kom 123 video ya nanti kalau aku bilang forsi katel jawabnya istri bintar keuangan Oh iya latihan dulu ya 123 Forsi katel yang semangat gitu loh lagi ya ulang Forsi katel mantap mas apal gak mas slogannya mas tapi nggak kelihatan mas nyaru nyaru sama itunya tutup aja ya oke Forsi katel lagi-lagi lagi coba mas yang kita ngomong Forsi katel gitu kalau saya tambah Forsi katel OJK waduh enggak apa-apa Forsi katel belum 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 1 2 3 Forsi katel terima kasih OJK terima kasih OJK yang lebih dahulu ada request dari Ibu Ketua Forsi KA kami makanya foto di Telkom Regional 6 Kalimantan jadi temen-temen bisa merapat lagi untuk foto di Telkom Regional 6 Kalimantan Biar lebih rapi, kelihatan tulisannya. Ayo, Ibu, foto lagi. Sekali lagi. Sile, sile, foto lagi di depan. Mbak Risa. Ayo, mana ini? Belum kumpul. Sile, sile. Sile, sile. Sile, sile. Sile. Pak. Sile, Pak. Lagi, Pak. Terakhir. Dapet semua. Saya mau ikutnya, Pak. Satu, dua, tiga. Telkom, telkom. Video lagi gak? Video lagi gak? Boleh-boleh. Video lagi. Sile. Satu, itu tuh mas belakang. Satu, dua, tiga. Oke. Mengingatkan kembali untuk makan siangnya, masih on the way ke sini ya. Jadi, bersabar. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya selama acara. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.